Intro Serara aktivitas mudik di jalur lintas barat mulai mengalami penurunan Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Diperkirakan mayoritas masyarakat sudah melakukan perjalanan pada 2 atau 1 hari menjelang liburan Sehingga kepadatan lalu lintas mulai berkurang Jarul lintas barat ini menghubungkan antara daerah Provinsi Riau dan Sumatera Barat Saat libur lebaran, akses ini termasuk yang padat di lalu pemudik Terutama perantau dari daerah tetangga tersebut Untuk Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Diperkirakan ribuan hingga puluhan ribu pemudik melakukan perjalanan melalui jalan ini Baik dari pekan baru menuju berbagai daerah di Sumatera Barat maupun sebaliknya Namun Pasca Hari Raya Idul Fitri arus lalu lintas termpantau mulai terjadi penurunan Diperkirakan mayoritas pemudik sudah melakukan perjalanan pada 2 hari atau 1 hari sebelum lebaran Walaupun demikian beberapa pemudik yang tersisa ada yang memilih perjalanan pulang kampung Pasca Hari Raya Idul Fitri Untuk menghindari kemacetan yang parah Menghindari kemacetan di Hamin 1 dan Hamin 2 Jadi memilih Pasca Lebaran ya? Ya, saya memilih Pasca Lebaran untuk mudik agar menghindari kemacetan Mencetanya kemana mudiknya? Kami mudik ke Sumbar Dan lalu lintasnya sudah mulai sepi ya? Sudah mulai sepi Karena puncak mudik itu di Hamin 1 dan Hamin 2 Untuk arus balik lebaran Depredisi akan terjadi pada akhir bulan April atau sekitar tanggal 28, 29, dan 30 April 2023 Jarul lintas barat akan kembali ramai Terutama lalu lintas dari Sumatera Barat ke berbagai daerah di Provinsi Riau Petugas diharapkan bisa melakukan pengaturan Sehingga kemacetan parah bisa terhindarkan Yogi Sastara Harja melaporkan